PEMBICARA 1 Aturan masa PPKM level 3 direncanakan bakal diterapkan di seluruh Indonesia mulai dari tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun hal tersebut akhirnya diurungkan oleh pemerintah pusat sebagai gantinya pemerintah merilis aturan baru diantaranya penerapan PPKM sesuai dengan asesmen situasi pandemi. Menanggapi hal tersebut, dua PLT di wilayah Bandung Raya yaitu PLT Wali Kota Cimahi dan PLT Bupati Bandung Barat menegaskan jika masing-masing pihaknya akan tetap ingatkan warganya untuk terus menerapkan disiplin prokes menghadapi Nataru meski PPKM level 3 tidak diterapkan. Terlebih untuk pengawasan di sektor wisata yang ada di Lembang, Bandung Barat. Pembataran PPKM level 3 kami menyampaikan kita mengikuti instruksi dari pusat pemerintah pusat. Kalau memang itu dibatalkan kita batalkan, kalau kita lanjutkan kita lanjutkan. Intinya bahwa kita tetap akan menekankan kepada seluruh masyarakat Kota Cimahi walaupun tidak diperlakukan PPKM level 3. Tapi kami harapkan masyarakat Kota Cimahi tetap disiplin menjaga protokol kesehatan. Kita siagakan, nanti mulai penyekatan, kemudian di tempat-tempat wisata itu juga dibatasi. Yang paling penting kita dorong pelaku-pelaku wisata ini, owner-owner ini, menggunakan aplikasi peduli-lindungi untuk masuk seperti di mod, supaya trackingnya lebih mudah. Di samping itu terkait libur semester sekolah dengan dibatalkannya PPKM level 3 Nataru, masing-masing pihaknya akan terlebih dahulu menunggu instruksi selanjutnya. Ini keputusan dari Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi.